Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara Terkasih Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya Kembali kita akan melanjutkan perenungan kita Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus Kita punya panggilan khusus yaitu panggilan untuk memberitakan kabar sukacita Yaitu kabar tentang kerajaan Allah Hari ini kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 Demikian firman Tuhan, lihat Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Tetapi bahwa sepadalah terhadap semua orang Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa Dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana Dan akan apa yang harus kamu katakan Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga Karena bukan kamu yang berkata-kata Melainkan roh kudus atau roh bapamu Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu Bapak-Ibu sudah terkasih Sangat jelas sekali bagaimana tantangan dan kesulitan kita sebagai orang percaya Bicara tentang tanggung jawab kita sebagai murid Kristus Yang mencontoh guru kita yaitu Yesus Kristus Bagaimana Yesus Kristus selama pelayanan di dunia ini Dia memberitakan kabar kerajaan Allah Dan kita pun sebagai murid-muridnya juga punya tugas tanggung jawab bersama Memberitakan kerajaan Allah Tetapi yang menarik disini dikatakan bahwa Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala Bahkan di terjemahan yang lain dikatakan Aku mengutus kamu seperti anak domba Anak domba di tengah serigala Sebuah situasi kondisi yang memang digambarkan oleh Tuhan Yesus Adalah situasi kondisi yang sekali lagi tidak ideal Bagaimana domba itu punya karakter yang sangat pemalu Punya karakter yang tulus Yang kadang-kadang domba juga memang cenderung tidak akan melawan Tetapi domba digambarkan disini Diutus di tengah-tengah serigala Di tengah-tengah lingkungan yang buas Di tengah-tengah lingkungan yang agresif Yang siap kapanpun akan menerkam Akan memakan Akan mencabik Dan melukai domba Tapi itulah realita Kehidupan kita sebagai Orang percaya di tengah-tengah lingkungan ini Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi Lawan bicara kita Kita tidak tahu apakah lawan bicara kita itu Orang yang tulus Orang yang benar Orang yang baik Atau Seperti apa kita tidak tahu Dan juga kita Mengerti betul bahwa situasi kondisi Di negara kita Mungkin tidak Bisa Segampang itu Untuk memberitakan Injil Tetapi Jelas sekali Tuhan Yesus meneskatkan kita Hendaklah Kamu cerdik seperti ular Dan tulus Seperti merpati Artinya apa? Artinya kita Sebagai orang percaya Memang benar Bahwa lingkungan kondisi Kondisi lingkungan kita tidak kondusif Tetapi Kalau kita punya hati Kalau kita punya kerinduan Kalau kita Benar-benar Menangkap panggilan kita Yang Sesungguhnya sebagai seorang murid kristus Untuk memberitakan kabar kerajaan Allah Kita Akan Tuhan bukakan jalan Apapun itu Lewat doa kita Lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Mungkin Tidak Dalam waktu dekat Tapi lewat proses waktu Mungkin Tuhan akan bukakan jalan buat kita Ada jembatan yang mungkin Harus kita bangun Sebelum kita Menceritakan tentang kabar sukacita Mungkin Butuh banyak pengorbanan Entah itu uang Entah itu waktu Entah itu doa kita Tetapi Sekali lagi Kalau Kita Mau Dengan Sukarela Menjawab panggilan kita sebagai Murid kristus Tuhan pasti akan buka jalan Kiranya firman Tuhan di Pagi hari ini Kembali lagi dapat Mengingatkan kita Memotivasi kepada kita Agar kita jangan menyerah Tapi terus berharap dan percaya Tuhan pasti akan buka jalan Bagi kita untuk memberitakan kabar Sukacita Bagi orang-orang yang belum Menerima kabar sukacita tersebut Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Menjadi tantangan bagi kami Saat kami berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif Sama seperti domba di tengah-tengah Serigala Sebuah Situasi kondisi yang Sekali lagi Tidak kondusif Tetapi Tidak ada hal yang Mustahil Kalau kami sungguh-sungguh percaya Kalau kami sungguh-sungguh Meyakini bahwa panggilan kami Sebagai murid kristus Adalah panggilan untuk Memberitakan kabar Sukacita Mampukan kami Tolong kami Berikan kami hikmat Kebijaksanaan Agar kami dapat Menjawab panggilan ini Terima kasih Bapak Ini doa kami Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini Dan juga memberkati Orang-orang yang kami kasihi Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin